Saya mengusir Pak Karpak dari WHO Karena WHO pada waktu itu akan mendeklarasikan pandemi yang epicenternya di Indonesia, di Gaban Zahe Tanah Karo Nah menurut saya, tuduhan WHO itu tidak benar, karena dia menuduh human to human transmission Menurut saya, Anda tidak bisa menuduh hanya secara epidemiologi Anda kalau menuduh itu mana virusnya? Nah kebetulan kita punya tim yang jago-jagoan virolog, mereka meneliti virus yang ada di Gaban Zahe yang dikatakan menular dari manusia ke manusia tersebut Ternyata virus yang dinyatakan oleh WHO itu menular dari manusia ke manusia Ternyata virusnya itu tidak mempunyai receptor human to human Nah makanya saya marah Bayangkan saja kalau saya menerima itu Oh iya, oh iya Dan kita silau dengan ahli-ahli asing gitu ya Pasti terjadilah pandemi pada tahun 2006 Jadi pada waktu itu ramah diingatnya terhadap pandemi Fase 3 atau 4 Ternyata salah semua Yang terjadi apa sebenarnya? Terus akhirnya karena perjuangan kami Kami memprotes, kami Ini akhirnya berhenti sendiri Setelah saya gebrak berarti tidak menular Berhenti langsung, jadi kalau anda lihat Dulu itu covernya, berhentinya itu Terjutnya, ya bukanlah anda yang begini, jatuhnya Tadam Nah disitulah sebetulnya kita tuh harus berani dalam berpikir sehat Maksudnya kalau kau ganjil ya, ya harus kita harus berani mengeluar Jangan nurut terus Ada delapan orang kena flu burung, tujuh mati Nah oleh epidemiolog dibilang ini menular ini Dari sini ke sini, dari sini ke sini Tapi ternyata virusnya setelah diperiksa Ternyata tidak menular Gitu loh Karena-bara itu usirannya nggak? Ya, saya usir karena Bukan hanya itu kan Kalau itu saya tidak bisa membuktikan Maka Indonesia dinyatakan sebagai Sumber pandemi flu burung Akan mengalami kesulitan yang seperti sekarang ini Pada tahun 2006 Nah saya nggak mau masak negara saya jadi pandemi Waktu itu, saya berusahanya setengah mati Rasanya sedih banget kok sampai negara saya itu Sampai ternak pandemi Kita lawan, tapi WHO-nya terus mundur Tidak jadi mempandemikan flu burung di Indonesia Tapi menjual vaksin? Udah lama saya tolak, saya tidak butuh vaksin Kalau sekarang pun dia mau jadi metri, nggak mau beli vaksin? Andaikan kan saya bukan metri Tidak seandai itu Saya nggak berani berandai-andai Lebih baik nanti Hari mau sehari daripada Terik abis umur itu Dan ibu buktikan itu kan? Dengan kogusin WHO Iya Apa kara-kara itu ibu diri siapa? Ya, karena memang Ya, agak sulit untuk mengatakan Tapi memang nggak ada Nggak ada dosa lain gitu Dosa-dosa yang melawan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!